Di hari ini hari Rabu, paling keren di hari ini karena memang selama Aceh Jino ini hadir Baru kali ini Rais nyanyinya keren Biasanya kurang keren, bukan maksudnya kurang keren yang gimana ya Tapi memang hari ini dia bisa membawakan lagu secara full, kalau bisa satu album katanya ya Oke kita jumpa lagi di Aceh Jino hari Rabu Dan kita juga sudah mengundang teman-teman dari salah satu organisasi yang mereka juga aktif sekali Untuk membahas berbagai macam persoalan yang ada di kota Banda Aceh khususnya Tapi sebelumnya kita juga mengucapkan berbela sungkawa ya sama Bunga Citralistari Dimana suami beliau meninggal ini dugaannya selangan jantung tiba-tiba Nah pertanyaannya adalah kita kan melihat bahwasannya anak-anak muda ini yang memang menjadi sasaran utamanya ya Jadi selangan jantung tidak hanya berlaku kepada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung nih Rais Ternyata orang-orang yang seperti kita ini yang masih muda, yang produktif ini juga bisa menjadi korban selanjutnya Karena kita lihat pun masih muda ya Iya 40 tahun kan Kita sangka-sangka juga Benar Nah tapi ada yang menyarankan untuk selalu berolahraga ringan artinya seperti lari ya Iya Ataupun bersepeda ini juga bisa membuat tubuh kita ini lebih sad lagi Be fit ya betul Benar Daripada kita olahraganya yang Yang keras gitu ya Tapi jangan keras-keras sekali juga Enggak ya Tapi kita juga usahapin selamat buat mahasiswa Aceh yang di Cina Oh ya Di Wuhan ya sudah pulang ke Aceh Baru pulang ke Aceh dengan selamat ya Dan mereka juga hadir Sudah diobservasi ya Ya itu nanti kita boleh ya kita undang kali ya Oke Karena kan di Wuhan juga menurut berita yang sudah saya baca di sosmed Instagram nih Iya betul Bahwasannya korban juga semakin meningkat nih Rais Tapi untuk para WNI yang memang bekerja dan juga bersekolah di sana Berpendidikan dan juga kuliah ya Sekarang sudah kuliah online orang nih Sudah kuliah online Seru dong Iya Tetap di sini tapi mereka bisa kuliah Tapi kuliah online Ijazahnya dari sana Dari sana nantinya Keren keren ya Nanti next time kita akan undang mereka Teman-teman yang teman-teman dari Aceh Mahasiswa yang baru kembali dari Wuhan Akan kita carikan ya Akan kita carikan Bener Kita juga akan cari tahu seperti apa Iya betul Kemudian bagaimana perjalanan Bagaimana perjalanan kemudian mereka Seperti apa sih rasanya di Karintina begitu ya Iya betul Oke tapi yang sekarang ada di hari ini adalah teman-teman saya dari salah satu universitas Dan mereka ini akan membahas untuk kegiatan-kegiatan organisasi mereka Selamat pagi Semangat dong pakai mic-nya Aduh santai banget Kurang semangat Iya kurang semangat Belum ngopi ya Aulia selamat datang Iqbal dan juga Fahri Oke Fahri putra ujungnya ya Oke Kenalan dulu dong ini kalian dari mana mungkin bisa disebutkan Organisasi kalian ini lebih mengangkat isu-isu apa saja Aulia Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Prasetya Jadi saya kuliah di salah satu universitas terbaik di Aceh Yaitu Universitas Rami Mekah Dan kebetulan saya pernah aktif di salah satu lembaga eksekutif yaitu mantan saya sudah Mantan ketua BEM FKIP dulunya Jadi kalau bicara organisasi banyak sih organisasi yang pernah saya ikuti salah satunya itu BEM dan juga kegiatan yang pernah kami buat itu banyak baik itu untuk masyarakat dan juga mengkritik pemerintah khususnya Lebih mengkritik pemerintah Fahri Seperti apa yang kalian kritik kerja pemerintah memang kalian sudah bisa begitu Jadi yang memang sudah tugas dan fungsinya mahasiswa sebagai agen of change agen perubahan Jadi kita harus melihat isu-isu sosial apa saja yang memang merugikan masyarakat Ya memang mahasiswa tidak sepenuhnya benar tapi setidaknya mahasiswa ini bisa berpikir kritis bisa memberikan saran-saran untuk pemerintah-pemerintah Hanya bisa mengkritisi Hanya bisa mengkritisi Sementara ini Jadi ini orang dari depan ya kemarin demo Enggak karena itu Jadi aku disini sebagai orang yang netral ya Nah tidak memihak mahasiswa dan juga tidak memihak pemerintah Tapi seharusnya kita bisa melihat dari sisi yang berbeda juga Nah kalau mahasiswa mungkin satu ide juga sama kalian yang penting demo Yang penting sementara ini bisa mengkritisi Yang katanya ini merugikan masyarakat Merugikan masyarakat seperti apa? Merugikan masyarakat seperti apa? Contohnya seperti ini Yang seperti sebelumnya terjadi Yang kita misalnya mendemo itu Yang di kantor DPR Itu kan mengangkat tentang Memang undang-undang yang memang dipermasalahkan gitu Jadi kan disitu ada hal-hal yang memang kita sebagai mahasiswa harus membela rakyat Yang mana tidak sesuai yang dilakukan oleh pemerintahan Oke mungkin bisa lebih detail Iqbal, sorry ya Bisa lebih detail maksudnya yang memang merugikan masyarakat Yang memang ini tidak memihak masyarakat dalam kategori yang seperti apa nih? Kita gak bisa bicara global Contohnya seperti yang terjadi di Aceh Barat Yang di Putung Itu kan banyak sekali yang lahan-lahan masyarakat yang memang diakosisi oleh pihak Yang diakosisi oleh pihak PT itu sendiri Betul Jadi kan itu ada hal-hal yang memang kita dari mahasiswa harus mengkritisi itu Harus menyuarakan itu Maaf saya agak grogi mungkin kan baru pertama kali Ini kan mohon maaf semuanya gitu kan Jadi saya sendiri tadi memang ini baru pertama kali Ini tidak grogi Eh aku udah serius nih Itu kalau bilang gitu jadi kita tahu ya Agak blank gimana gitu kan Oke gak apa-apa Mohon maaf juga Jadi ya gitu Jadi kan harus benar ya kita agak enjoy dikit Jadi biar saya agak gitu gitu kan Kebetulannya dari kita mahasiswa Begitu mendengar ada kasus yang terjadi di Putung sana Jadi kan ada inisiatif dari berbagai universitas Kemarin itu kan berkumpul Jadi melakukan aksi gitu Jadi Alhamdulillah walaupun aksi itu Sempat mendapat respon Untuk sementara walaupun dalam kelanjutan hukumnya Akan diteruskan gitu kan Tapi dari kita pihak mahasiswa harus membela rakyat Apabila ada hal-hal yang memang Harus disuarakan gitu loh Kalau bukan kita mahasiswa siapa lagi gitu Itu yang harus menyuarakan gitu Nah Fahri Apakah yang sudah kalian lakukan selama ini Dengan mengkritisi cara kerja pemerintah Apakah menurut Fahri sendiri sudah benar? Kalau diwi Kalau ditanya benar atau tidaknya Ya menurut kami benar Nah cuman Aku salah nanya Ya lanjut-lanjut Iya 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 Pembelaan Kalau menurut kami benar Cuman keefektifannya Karena yang hari ini kami kritisi Orang-orang yang juga dulu melakukan aksi Orang-orang yang dulu juga melakukan demo Jadi cara-cara yang seperti kami lakukan Menurut saya benar Tapi tidak efektif lagi Untuk dilakukan di masa sekarang Karena yang duduki jabatan-jabatan sekarang Pejabat-pejabat sekarang Orang yang dulu melakukan aksi Otomatis mereka dulu sudah luar melakukan Yang seperti kami lakukan Dan mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasinya Betul Nah apakah ada kemungkinan nanti kalian ini bertiga Dan juga masih sesuai yang lain Yang memang sekarang lagi mendemo Hobinya mendemo Suatu saat bisa menjadi seorang pejabat Melakukan hal yang sama Kesalahan yang sama Begitu Kalau kemungkinan tidak menutup kemungkinan Cuman untuk saya pribadi Saya rasa tidak Saya tidak Ini selera hukumur aku receh banget nih Lanjut-lanjut Karena kalau kita pukul atas semua mahasiswa Saya tidak bisa mewakili Tidak bisa mewakili Apa yang akan dilakukan Mahasiswa-mahasiswa ke depan Jadi untuk saya pribadi Saya rasa saya tidak ada minat sedikit pun Menjadi Seorang pejabat Seorang pejabat Tapi kalau memang ditunjuk boleh Kalau memang ditunjuk tidak boleh juga Sampai saat ini masih belum Tuntutan pekerjaan bisa jadi Karena hati kita kan dibolak-balik Bisa berbolak-balik Betul Manato juga nanti suatu saat punya jodoh Yang jodohnya juga pengen Kamunya menjadi seorang pejabat Who knows Gak juga Hampir-hampir tidak mungkin Cita-citanya menjadi orang kaya Menjadi orang kaya Atau menjadi orang sukses Beda Menjadi orang sukses yang kaya Ini satu pilihan tapi iya Digabungkan Dia ini semacam ini loh Kalau bahasa Acehnya apa sih Congok Oke Kita hari ini Santai ya Ini gak gerogi lagi kan Iqbal Oke Seperti tadi juga dia minta Tapi dia bagus ya Duluan ngomong baru dia bilang Oh saya gerogi Jadi maksudnya Apapun yang nanti dikatakannya salah Mohon dibaklumi Oh liya oke Pemerintah kita sudah Dan secara pribadi Aku juga gak bisa ikut Terlalu dalam Untuk mengkritisi pemerintah Karena apapun juga Yang sudah dilakukan pemerintah Kita juga wajib Menapresiasikannya Karena tanpa Para pejabat Ataupun pemerintah Aceh juga Kita masyarakat juga gak bisa Apa-apa Mungkin seperti itu Nah Kita ngebahas tentang Organisasi kalian Yang memang Saya lebih suka Ke bidang sosialnya sendiri Dalam artian Kesenjangan sosial Kita melihat Banyak pengangguran di Aceh Padahal juga Kuliannya juga di tempat yang bagus BRSBP juga mahal Nah Kenapa Masih ada Banyak sekali pengangguran Yang memang Usia produktif Di Bandai Aceh Masalahnya apa? Malas Kak Malas? Malas Atau tidak beruntung? Kalau kita bicara Tidak beruntung Ya Siapa yang bisa menjamin Kita beruntung Yang tidak beruntungnya Jadi Beruntung itu Akan datang Ketika kita mau Ketika kita berusaha Karena Saya sendiri Dan bahkan itu Mewakili semua mahasiswa Dan mayoritasnya mahasiswa Malas itu adalah yang Setiap diri manusia itu memilikinya Pertanyaannya Malasnya Sekarang Besok Atau untuk selamanya Karena apa? Karena kebanyakan Mayoritasnya Mahasiswa Nyaman dengan Begadang malam Dan bangun siang Mahasiswa era berapa tahun ini? Ya sekarang ini Oke Aku tidak masuk Sekarang ini Jadi kita bisa lihat Hari ini ketika kita Nongkrong malam Hampir segala sudut warung kopi itu Mahasiswa dengan genjet satu Main game Oh main game Bukan mereka mencari wifi untuk mengerjakan tugas Jadi dengan mereka main game Hati-hati loh kalau ngomong Nanti kamu digeruduk loh Sama mahasiswa yang memang benar-benar Nyari wifi kan Jadi mayoritasnya mahasiswa Sekarang itu Lali dengan genjet dengan main game Main game hingga larut malam Hingga mereka membuat mereka begadang Dan malas bangun pagi Dan mereka tidak memiliki jiwa-jiwa produktif Bagaimana caranya Agar saya Bisa selesai kuliah Mendapat pekerjaan Aulia Kuliah belum selesai? Alhamdulillah belum SMS-nya berapa nih? Alhamdulillah semesta akhir Aku hari ini bangga banget ketawanya Pari Semesta berapa? Alhamdulillah sama kami semua Kami bukan semua 1, 2, 3, 4 Oke Gak masalah sih Merasa diri benar Gak masalah ya Aulia Pede Oke Tapi gak apa-apa Kalau orang bilang ada yang Yang bodoh itu bisa dirubah Bisa ada obatnya Tapi yang gak ada obatnya adalah Males Malesnya itu Oke lah ya Mudah-mudahan walaupun mereka Kuliahnya juga belum selesai Tapi gak menjadikan pribadi yang malas Minimal Malas main gadget gitu ya Oke Baik Kita akan beri sementara waktu ya pemirsa Sesaat lagi kami akan segera kembali Tetap di Aci Cino Sipal Broly Kukum Broly Oke Sampai jumpa di Aci Cino Sampai jumpa di Aci Cino Sampai jumpa di Aci Cino Sampai jumpa di Aci Cino